selamat menikmati dengan energi yang lumayan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam rahayu salam spirit milenial kembali kita tim KJG spirit milenial tampil lagi nih acaranya santai aja ngobrol tentang keilmuan kebetulan nih sebelah saya udah kembali akan ngasih sedikit oleh-oleh buat para piwar semua yang udah kontak kita nih udah ada Kijala nih sebelah saya dimana Kij malam ini sehat? Alhamdulillah ini ada nih biasa nih admin lah lapor ke kita nih ke talent ke crew masalah permasalahan rumah tangga nih waktu yang tutor kemarin kan buat pelek ya kalau ini kan ya istilahnya pisah dia pisah misalnya suaminya udah misalnya kabur lah atau gimana dia tuh pengen lah biar balik lagi gitu dia bisa ngelakuin ritual apa gitu dia minta petunjuk sih sebenarnya cara-caranya tata cara apa gitu yang dari leluhur yang kira-kira simpel lah ya kalau di apa namanya di garis bawah itu kan disebutkan namanya putar giling bang putar giling ya itu putar giling jadi membalikan hati yang sudah pergi itu bisa kembali lagi kembali ya itu pun ibaratnya ini kan cuma amalan tapi kan yang lebih ininya lagi kan kita tetap berdoa bang sama Allah bang sebetulnya tetap minta karena ini sarea gimana caranya ini sarea Kijala bakal ngasih kalau memang kebanyakan gitu bang kebanyakan zaman sekarang itu yang sudah ditinggal suaminya ataupun pacar ya masih pasangan ya itu kadang-kadang orang sekarang jalannya pendek bang kedukun ibaratnya yang itulah minta istilahnya biar suaminya kembali ya sebenarnya kalau dikatakan itu mungkin ya kalau saya pribadi itu mengatakan namanya seorang suami pergi ataupun pasangan pergi itu sama aja Allah sudah menunjukkan ketidakbaikan kepada dirinya nah seperti itu ya kan cuma mereka itu banyak pada gak menyadari bang gak menyadari karena mungkin saking dibutakan kasih sayang dan cinta ya seperti itu jadi dia mulailah punya berpikiran negatif bang supaya bagaimana nih laki gue biar balik lagi kasarnya dengan zaman sekarang begitu bang dia ambilnya simpelnya aja ya udah dia balik keluarin mahar ibaratnya untuk terima beres ibarat agarnya pasangannya itu balik lagi bang banyak kan begitu tapi yang saya istilahnya dengar-dengar dari orang-orang ya itu ada yang istilahnya yang masih cewa bagaimana kita kan karena itu semuanya kan kendak Allah kalau Allah sudah mengatakan ya kamu suaminya akan kembali lagi atau mengatakan kun faya kun ya itu hari itu juga akan terjadi bang makanya jangan lupa ibaratnya walaupun kita sudah sereat atau terdekat itu kita tetap berdoa minta sama Allah bang biar ibaratnya doa kita dijabah ya keinginan kita dijabah itu kita sering salawatan itu yang benernya cuman ya berhubung dari apa komentar-komentar yang diacukan ya kan diminta istilahnya minta tolong bagaimana ini untuk semua bang untuk satu orang oke gini bang kalau untuk puter gining itu ya sebenarnya katakan simple gak simple karena kadang-kadang orang menjalannya itu males itu gangguannya ada aja lah gitu kan males juga males kan kalau ini apa namanya ibaratnya ya kalau benar-benar ingin pasangan balik ya dia harus berkorban ya sedikit lah berkorbannya sedikit ibaratnya dia misalnya kayak saya memberikan orang memberikan amal ya dia harus benar-benar mengamalkan ditekunin ditekunin gitu nanti jawabannya itu ya kita gak tahu mudah-mudahan kembali lagi ke Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan itu ya ibaratnya dengan berkorbannya dia itu ibaratnya ada ini ya ada apa namanya feedback timbal balik seperti itu ini bang kalau untuk Puter Giring yang terutama itu terutama itu kalau masih ada baju ya pakaian atau apalah itu ya suami pakaian dalam atau pakaian luar nih biar jelas maksudnya biar rekan-rekan kita juga tetap dari menanya lagi terserah lah mungkinnya saya gak bisa menyebutkan pakaian entah celana entah baju tapi ya gak nyampe ke dalam-dalam bang pasti dibawa semua jadi pakaiannya bebas dulur ibaratnya yang itu seenggaknya kan masih meninggalkan jejak lah seperti pakaian gitu bang pasti ada lah ya kalau buat pacar nih pacar pakaiannya gimana kita ambil lah itu dia kalau buat pacar agak ribet juga maksudnya nyolong bang kalau untuk pacar ataupun pasangan belum menikah itu gak perlu pakaian bang gak perlu pakaian cuma dia perlu istilahnya dengan ketekunannya aja baca baca aja malahnya dengan ketekunan gitu nah yang kedua bang itu kita bacakan surat yasin wah surat yasin sebanyak 41 kali sudah tahu semua kan surat yasin geberat kan mungkin ya orangnya gak biasa baca surat yasin kemudian dia baca surat yasin sebanyak 41 kali puteran ya 1 2 kali apa namanya dia baca 3 kali aja itu pun istilahnya udah ngap-ngap 41 tapi kalau dia niatnya bener-bener niat pengen pasangannya kembali suami kembali istri kembali yang mingga ya insyaallah itu nanti ada perubahan itu sekali baca 41 kali tiupin tiupin ke bajunya nih bang bajunya entah celananya entah apalah pokoknya tiupin nah bagi yang pasangannya baru berpacaran itu media foto bang oh foto nah simpelnya media foto kita tiupin tuh udah baca yasin 41 kali cuma sekali bacaan yasin itu tiupkan tiap satu tiupkan tiap satu tiupkan bang tapi tetep kan nanti kita kasih tutorial di belakang iya nanti kita akan tunjukkan tutorial di belakang jangan di skip ya biar gak salah paham jadi dengerin ijala step by step biar dalam penerapannya sedulur juga gak gak ada lagi keraguan oke silahkan lanjut yang ketiga setelah ditiupkan itu kita taruh di suatu tempat lah bang wadah ya wadah entah apalah entah kaleng kru entah kaleng kude atau gas kom apa gimana tapi ditutup ditutup tuh tutupnya dengan kain 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 ditutup dengan kain putih kain tutup udah itu selama kita melakukan itu kita tutup tuh selama itu yang keempat kita bacakan tawasulan bang tawasulan kira-kira gimana nih modal tawasannya kan gak ya mungkin ada yang beda-beda lah tawasulan pokoknya intinya tawasulan ya kalau sedulur gak ini tanya sama orang-orang tua yang ngaji tawasulan tuh gimana oke untuk tawasulannya yang pertama kita baca bismillahirrahmanirrahim bang bismillahirrahmanirrahim sebanyak tiga kali banyak tiga kali istihbar tiga kali terus sahadat tiga kali bang selawat ya Allahumma sholi ala sayidina muhammad tiga kali terus yang ini kemudian dilanjut la haulah wala kuwata illa bilah ilalim tiga kali juga tuh sehabis tiga kali terus dia selanjutnya baca tawasulannya bang liri doi Allah ta'ala ya liri doi Allah ta'ala al-fatihah satu kali terus ilah adrodin nabil mustofa sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah satu kali wa ilah adrodin seh abdul khadir jailani rodi Allah an al-fatihah satu kali wa ilah adrodin seh dirin al-fatihah satu kali itu bagi ibaratnya yang belum jelas dari omongan saya nanti di belakang video jangan disekir di akhir ada semua itu jadi nanti boleh dicatat ya itu dicatat dihapalkan gak perlu dihapal bang dibacaan aja dibaca sambil ritual ya dibaca sambil ritual aja bagi yang bagi yang nonuslim itu ibaratnya cukup apa namanya bisa juga sih bang gimana ya bang ya ibaratnya putergiling ya ibaratnya bagi nonuslim bisa langsung kontek lah bisa langsung japri ya nanti dijelaskan cara ya mungkin berbeda gitu ya bila selain mungkin dijelaskan cara berbeda bagi nonuslimnya tapi tetap tujuannya sama putergiling nanti bagi nonuslim ini pun ada ibaratnya untuk medianya bang media pakai media ya media bagi nonuslim itu pakai media media putergiling jadi dia untuk nonuslim tidak perlu isilahnya seperti tawasullah napa kanaya emangnya berbeda ya bang cuman itu ada media yang langsung bisa digunakan dengan dia istilahnya berdoanya dengan cara dia sendiri ibaratnya berdoa dia cara sendiri keyakinannya juga terus ini masih banyak tawasullah ibaratnya nanti saya tidak bisa menjelaskan langsung nanti di ibaratnya di belakang video itu jangan skip itu ada semua oke lah tapi saya tetap isilahnya membacakan ya yang selanjutnya wailah hadrati sahibul ijasa ibaratnya sebutkan ibaratnya sahibul ijasanya yang mengejasakan itu sebutkan nama saya ya sahibul ijasa nama saya Joko Susanto Joko Susanto saya mengejasakan baca Al-Fatihah satu kali terus wailah khususun ilaruhi sebutkan wajah sahib namanya bang khusus ini untuk siapa nih wailah khususun targetnya ilaruhi wajah sahib nah itu targetnya namanya bang sebutkan itu yang dipanggil binnya ataupun bintinya ya binti kan berarti untuk laki dan perempuan itu kalau emang berminat sedulur komen kobil itu aja atau boleh ucapkan kobil itu biar tajrib ilmuwan yang diberikan oleh kijalah binti bin sama bintinya itu kita harus tahu bang harus tahu nama orang tua ya supaya soalnya nama nama anak tapi enggak tahu nama orang tua ibaratnya ya boleh pakai fulan atau binti fulana bang kalau enggak pakai itu kita nyasarnya kemana-mana enggak enggak ada enggak ada tujuannya gitu cuman kalau lebih bagusnya lagi ya itu tahu nama orang tuanya bang tapi kalau suami istri kan pasti tahu mertuanya itu bisa langsung target menuju target enggak buyar lagi baru lanjut baca al-fatea sekali bang ini tawasulanya terus yang kedua wakususun illa ruhi wajah sahdi sohibul hajat itu nama kita yang punya hajat yang laku yang eksekusi yang eksekusi yang kita punya hajat jangan lupa nama bin sama bintinya juga nama bin sama bintinya sebutkan yang masuk kita enggak kenal orang tua kita pasti kenal kan al-fatea satu kali bang ikut semua al-fatea sekali setelah itu baru kita wiridkan wiridkan itu ya fatahu ya fatahu ya fatahu sebanyak 108 kali 108 ya ditambah terakhir setelah 108 kali baca ya fatahu dilanjut dengan ya latifu ya latifu ya latifu sebanyak 129 129 nah dari setelah itu setelah dia mari itu ucapkan seterusnya saya selama 7 hari lah bang 7 hari selama 7 hari tidak boleh putus ya ya enggak boleh putus gitu tapi kan ya mudah-mudahan apa yang saya berikan saya jasakan ya bang ini bermanfaat gitu ya sebenarnya ini sangat bermanfaat banget karena kita membantu yang ibaratnya kayak orang pisah ranjang nama rumah tangga kan bang rumah tangga kan kadang-kadang yang enggak selalu akur bahagia pasti ada berantem cocoknya tapi dengan segala kecilnya tapi kalau dengan juga bisa bisa-bisa hal sepele ekonomi apalah cuman dalam kolom pribadi itu menunjukkan bahwa pasangan itu ibaratnya sudah tidak benar bang tapi karena mungkin sudah dia menikah ataupun pasangan yang sudah lama mungkin ya berat hati apalagi yang udah punya anak yang udah punya anak itu ibaratnya kita lihat di anak jangan lihat di ego tapi kan kalau zaman sekarang itu apalagi pandemik bang duit susah banget dicari itu kebanyakan jadi gendala rumah tangga itu jadi bibit-bibit jadi merembet yang enggak diomongkan jadi diomongkan bang terus untuk ini untuk ritualnya udah ini ini udah itu nanti lebih jelasnya lagi itu semua nanti tertera di belakang video itu pun kalau enggak di skip dia akan istilahnya tahu semuanya yang dijelasnya cuman kalau di skip ya itu istilahnya hak dia juga kalau pengen dia menjalankan ya ada di belakang video sampai habis bener enggak semuanya butuh usaha usaha bang kita aja apalagi suatu pasangan yang udah kita sayang ini cintai apalagi punya anak apalagi pasangan menjanjikan pernikahan kita harus perjuangkan ya sedulur kalau juga ada yang mau konsultasi bisa juga nanti ada di belakang nomor whatsapp tinggal langsung kontek aja ada yang mau ditanyakan permasalahan apapun ya insyaallah bukan ngeduluin Tuhan tapi kita buka jalan dulu biar semua dijabah benar tetap kita harus berdoa minta sama Allah minta sama Allah apa apapun kamu punya hak untuk minta sama Allah minta aja jangan ragu-ragu Allah bakal ngasih bang mungkin gak ngasih tergantung dari diri kita juga kembali lagi masing-masing udah itu aja untuk hari ini kan udah mulai pagi nih oke sedulur itu aja pembukaan sedikit lah ya memang baik buruknya sih kembali ke kita serahkan ke Allah subhanahu wa ta'ala ya tapi setidaknya ihtiar itu perlu ihtiar itu perlu untuk menambah keyakinan inilah yang kita jalanin secara pribadi gitu ya kalau memang belum bisa siap untuk kita bantuan dari spiritual lain ya coba yang Kijala berikan ini jangan lupa ke mobil itu tapi kalau seandainya keberatan menjalannya boleh langsung boleh ibaratnya mau santai mau gimana jadi sedulur tinggal bantu ibadah aja yang rajin sisanya dibantulah diserahkan kepada yang bisa sepertinya seperti dengan Kijala gak mau ribet lagi ya ada medianya lebih enak lagi sedulur media udah dapet tinggal jaga aja kerukunan komunikasi yang baik insyaallah rumah tangga atau pasangan bisa akur sebalik lagi bisa jadi keluarga yang sakit nah mau ada rumah ya kan kayak gitu iya pengennya begitu lah rumah tangga masuk baru sebulan udah bisa begitu aduh hancur ini ya bang dan untuk media juga bisa pesen aja langsung ke admin KJG Spirit Millennial ya sedulur nomor ada di direktrisi semua lah dari tawasul dari semua komplit ya komplit dijalankan pokoknya tim KJG Spirit Millennial gak nanggung-nanggung untuk ya oke kita saling komunikasi saling berbagi agar semua dimudahkan oleh Allah sebenarnya di muhutukan Bro di diamalkan diberikan yang membutuhkan jangan jadi juga ilmu Kijoko Kijaka Kijala Kiting jadi hijab buat dia ya kan biar juga semua bisa merasakan manfaat semua udah dibukakan jalannya oke gitu aja kira-kira edukasi ini sedulur ya gimana baiknya atau apanya anda yang bisa merasakannya Kijala kami secara tim KJG Spirit Millennial hanya memberikan sedikit jalan lah jangan-jangan lupa disini juga melayani pengobatan medis dan non-medis semualah yang berhubungan dengan spiritual pengobatan medis dan non-medis itu ibaratnya mahar itu gak ada bisa istilahnya membantu orang yang mudah-mudahan yang orang ini yang penting untuk pengobatan medis dan non-medis ini yang penting untuk terutama kesembuhan dulu nanti masalah selain teman nantilah bagaimana sedulur gak usah berpikiran mahar atau gimana ngobrol aja dateng komunikasi aja dengan konsultasi dulu apa gimana dateng aja bang jangan malu jangan gak usah malu-malu niatnya Kijala dengan tim KJG Spirit Millennial memang membantu karena dari masukan ke kita banyak sekali permasalahan yang ada dari ya dari karir jodoh rumah tangga ya macam-macam pengisian pun pengisian pun ada jadi jaga-jaga badan jaga-jaga diri komplit lah bang apa aja berarti gitu komplit ya komplit lah di sini mah itu aja sedulur mungkin udah mau pagi udah mau ayam kokok udah mau berkokok udah mau hujan juga ya bener mendung cuaca lagi lebih bagus ya jadi pergunakanlah apa yang udah di-share sama Kijala dengan sebaik-baiknya kalau bisa konsultasikan dulu sama alinya biar tidak terjadi salah paham walaupun udah baca di depresi ya coba juga lah komunikasi dulu biar diarahkan lebih lebih terarah lah sama Kijala yang penting niat dari hati bang niat dulu niat dari hati kita atau gimana biar lebih jelas ada niat keinginan keinginan udah gitu aja kira-kira tutornya nih tutor ya kalau ada sekarang bilang tutor nih tentang keilmuan leluhur kita bangsa Indonesia ini Insya Allah ada di Kijala bergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kadar dan kodratnya kami tim KJG Spread Merial dan Kijala Ginting hanya mensupport membantu Insya Allah semua yang menjabat Allah SWT betul oke saya kira gitu aja ya sedulur KJG Spread Merial dan Kijala pamit dulu kalau ada kesalahan kalau ada kesalahan kata atau apapun saya minta maaf biar gak terjadi salah paham belakangnya saya juga minta maaf misalnya salah-salah kata apapun salah ucapan saya namanya manusia gak ada sempurna bener gak bang ya oke langsung tutup aja bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Spirit Melenial